Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana kali ini saya mau menjelaskan nih Bahwasannya orang jahat itu juga mengenal Allah Orang jahat juga kenal Tuhan Orang jahat juga tahu dosa dan pahala Orang jahat juga tahu surga dan neraka Banyak orang tuh bilang Kalau orang jahat itu apa gak mikir Apa dia tuh gak punya Tuhan kok bertingkah laku jahat Perlu anda ketahui Ternyata orang jahat itu malah lebih kenal dengan Tuhan Daripada orang baik Ada satu ayat yang pernah saya baca dan itu membuat saya tercengang Waktu saya lihat itu saya kaget awalnya Loh ternyata orang jahat itu juga kenal Allah Ternyata orang jahat itu juga tahu dosa dan pahala Dan ternyata orang jahat itu tahu surga dan neraka Ayatnya kira-kira bunyinya seperti ini Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah ada Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Sangat jelas Sebab barang siapa berpaling kepada Allah Barang siapa berpaling kepada Allah berarti apa Barang siapa meninggalkan Allah Bertolak belakang kepada Allah Ia harus percaya bahwa Allah ada Yang jadi logisnya yang dipikirkan tuh gini Bagaimana kita mau berpaling kepada Allah Kalau kita gak tahu Allah Kita bisa berpaling kepada Allah Karena kita itu tahu Allah itu ada Dia itu ada Maka kita bisa berpaling Kalau kita gak tahu tentang Allah Kita itu gak akan berpaling Karena kita gak tahu Allah itu ada atau enggak Gak tahu Jadi kita gak akan bisa berpaling Tapi orang-orang yang berpaling kepada Allah Karena dia tahu Tuhan itu ada Allah itu ada Makanya dia itu berbuat dosa Berbuat jahat Karena apa? Dia itu udah tahu Tuhan itu ada Allah itu ada Ia harus percaya bahwa Allah itu ada Bahwa Dan bahwa Allah memberi upah Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia Dia itu juga tahu Orang jahat itu tahu Allah itu memberi pahala Memberi upah Kepada orang-orang yang benar-benar mencari dia Orang-orang jahat itu sebenarnya Dia itu tahu Bahwa Tuhan itu ada Allah itu ada Kenapa dia bisa berpaling dari Tuhan Ya karena dia itu tahu Contohnya itu iblis Jelas ya Bahwasannya pada mulanya Semuanya itu adalah malaikat Ada sepertiga malaikat yang memberontak kepada Allah Kenapa malaikat itu berpaling kepada Allah Kenapa malaikat itu berpaling dari Allah Kenapa malaikat itu memberontak dari Allah Kenapa malaikat itu tidak taat dengan Allah Karena dia tahu Allah itu ada Dan dia percaya bahwa Allah itu memang ada Allah itu memberi upah Kepada yang mencari dia Iblis-iblis itu tahu Tuhan itu ada Iblis itu tahu Allah itu ada Iblis itu tahu Surga dan neraka itu ada Maka dari itu Iblis bisa berpaling Karena Iblis tahu Kalau Iblis tidak tahu Tidak kenal Allah Dia tidak akan tahu berpaling Tidak akan bisa berpaling Dimana Dengan Seseorang berpaling kepada Allah Dengan seseorang berbuat jahat Maka Dia akan mendapatkan maut Dimana Ada satu ayat yang saya baca tentang dosa Bahwasannya seperti ini Sebab Upah dosa Ialah maut Tetapi karunia Allah Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Dimana Upah dari dosa itu maut Orang-orang itu Kalau membahas dosa itu Pikirannya neraka Lalu disiksa dengan kejam Sebagai penebusan dosa Yang saya tanyakan itu Kalau orang berdosa Masuk neraka Disiksa dengan kejam Apakah Tuhan itu adil Apakah Allah itu adil Orang berbuat dosa Tidak seberapa Di alam dunia Danyanya seberapa waktu Lalu dia disiksa Sebegitu Pedinya Sebegitu kejamnya Apakah Allah itu adil Kalau seperti itu Padahal Hukum dari dosa Itu adalah kematian Orang mati Itu hukuman Kenapa Setelah Adam Diturunkan Ke alam manusia Ke alam dunia Adam Dan anak Cucunya Adam Itu bisa mati Karena mereka Berdosa Karena kita Berdosa Maka kita mati Pada mulanya Kita itu tidak berdosa Pada mulanya Adam dan Noah Tidak berdosa Mereka abadi Mereka mati Karena mereka berdosa Dimana hukum dari dosa Adalah kematian Orang-orang jahat pun Mereka tahu Kalau mereka berdosa Dan mereka tahu Kalau mereka akan tetap mati Tapi mereka berbuat jahat Mungkin juga karena Keadaan dan situasi mereka Dimana Kita sebagai anak-anak Tuhan Kita itu harus Bersyukur Kita itu jangan sampai Berpaling dari Tuhan Karena Tuhan itu Memberi upah Tuhan itu Peduli Tuhan itu Mengamati semuanya Tuhan itu Menyiapkan surga Dan nerakanya Neraka Bagi anak Tuhan Itu adalah Ketika situasi Itu berupa buruk Tidak sesuai Kehendak kita Karena Surga dan neraka Kita sendirilah Yang membuat Itu semua Ya saya itu Selalu Mengharapkan Supaya Anda Selalu berbuat baik Jangan berpaling Dari Tuhan Tetap Ingat Tuhan Dan jangan Tinggalkan Ibadah Anda Apapun yang terjadi Ibadah Anda Adalah ladang Pahala bagi Anda Terima kasih Karena sudah Mau tonton video ini Jangan lupa Like dan subscribe Video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini